oke teman-teman welcome back to Mr. Bapakno channel masih tentang pelajaran bahasa unik bahasa kuno bahasa yang mendapat bahagia dari UNESCO yaitu belajar bahasa rejang dan huruf kaganga oke today we are study of the kaganga alpabet right oke teman-teman kalau bagian pertama lagi ini tadi mengenai nama tempat ya kita tadi terakhir episode sebelumnya itu di lompok ya nah kita di lompok nah bagaimana penulisan yang lain ini kalau di Kalimantan itu ada palangkaraya oke teman-teman kita coba menulis huruf-huruf daerah lain juga lagi yang ada di daerah Indonesia lainnya ya temannya sambil kita hapus nah ada oke ini ada huruf sebelumnya ya Pak kita lanjutin misalnya ada lagi palangkaraya ya nah palangkaraya ini palangkaraya sekarang dijadikan satu kalimat ya padahal itu terdiri dari dua kali ya palangka dan raya ini sekarang menjadi sebuah nama tempat yaitu palangkaraya nah ini teman-teman bagaimana kita ke penulisan huruf lankkaraya apa tulisan rakyat palangkaraya dan pertama Pak ya kemudian Pak kemudian huruflah nah oh iya ada yang kalah ini huruflanya oke nah nah ini palang huruflah menjadi lang kita tambah postroke palang kemudian k kemudian ra ya palangka raya ya nah nah ini pa lang ka raya ya gampang ya teman-teman ya jadi pelangkaraya ini gampang ya palangkaraya itu terdiri dari penulisan pelangkaraya misalnya kutai kutai kata negara misalnya kutai ya kutai kutai kertanegara nah kertanegara nah panjang ya teman-teman ya tapi di sini kita coba tulis ya ruka jadi ku ku ya ini kemudian rupa kutai rupa jadi kutai ya itu hanya bisa ditambah dengan tanda baca di atas ya kutai nah kutai nah kemudian kertan kemudian itu bisa dilurup k e jadi ker oke teman-teman ini titik 2 di bawah jadi ker nah kemudian eh huruf ini bacanya ke kemudian kita tambah tanda baca jadi r seperti ini jadi kutai ker kertanegara kemudian kemudian negara kemudian 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 nah jadi kutai kertanegara oke teman-teman semuanya ini perjalanan udah epan ya oke jadi nama tempat yaitu kutai kertanegara contohnya teman-teman kemudian saya coba misalnya namanya daerah Maluku teman-teman ya nah Maluku ini teman-teman kita ambil huruf ma ini ma kemudian blo ma d kan lu kalau teman-teman ya ma lu ku langapo lalu ma Kadediku, Maluku Oke, kemudian Misalnya lagi kita Makassar, bagaimana tata Makassar Itu nama Kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Sama, ya Ma K, tidak ada tanda baca Kemudian Uruf Sa Uruf Sa kita kalisir Tanda atas, jadi Makassar Oke, teman-teman Makassar Misalnya ada lagi Ternate Nah, nama tepat Ternate Kita ambil huruf Ta Nah, ini Ta, jadi Ternurut 2 di bawah Te Kita kasih tanda baca di atas, jadi ter Ya Kemudian Huruf Na Ter Nah Kemudian huruf Ta lagi Jadi E Nah, oke teman-teman Kalau menjadikan huruf E E dan E bedanya Ternate Ini seperti apa Ternate Ini seperti apa, sebab tiba, kiri Ya Jadi Kalau tadi kita sering pakai E Ini E Ter Na Te Ta Kasih Jadi di bawah di bawah jadi Te Menjadi Et Ter Uruf Na Uruf Ta Kasih Apa, sebab kiri Samping kiri Jadi Te Ter Na Te Nah Misalnya apa lagi teman-teman Bagi Bisa Wakatobi Nah Misalnya kalau tulisan Misalnya untuk nama daerah Kayak Wakatobi gitu Kita coba teman-teman Ini Ini ya Ini Wa Kemudian ini Ka Kemudian ini Ta Jadi To Ini huruf Ba Ba Jadi Bi Wakatobi Ya Tahu This good place For surveying For diving Ya Bagus Buat ini Nah Ada lagi Marado Misalnya gitu Ya Teman-teman Penisian Marado Bagaimana Ini Ma Kemudian Na Kemudian Kita lihat Do Manado Manado Apa lagi teman-teman Sorong Sa Ya Kasih kode U Jadi Sorong Kediat buru Perang Teman-teman Ini adalah Ibu kota Kabupaten Eh Sorry Sorong Adalah di Papua Barat Ya teman-teman Ya Nah Sorong Menjadi Ru Menjadi dia Menjadi Sorong Itu adalah Kita harus Tandat Jadi Sorong Nah Saya punya teman Di Sorong Salam Tumelki Oke Oke Sorong Gampang Teman-teman Kemudian Apalagi Ya Ada Daerah Papua Ya Itu dari Aceh Oh iya Aceh Misalnya belum A Ingat A itu punya huruf sendiri Teman-teman Ya Nah Ini A A A Oke Misalnya A Kemudian C Kita harus Berpucat Nah Ini berpucat Ya A Dia pakai C Bukan C Ya Aceh Ini selesain C Hmm Kemudian untuk Menambah hal Jadi Jadi Aceh Ya Teman-teman Gampang Gampang Ini ada Ada Teman-teman Nama-nama Daerah Di Indonesia Teman kampung Yang ada di Punggulu Gitu kan Kemudian Coba kita Selalu Lagi Batah Ya Bukan Bisa disini Ba Kemudian Rukta Rukta Nah Kemudian Teman-teman Kalau kita Untuk G Menjadikan Dia Huruf Jujung K Jadi Batak Nah Karena Di Anda Baca Tidak Belah Ini Kecuali Batak Ada Kalau Batak Jadi Batak Oke Oke Teman-teman Semuanya Terima kasih Untuk Anda Semuanya Itulah Perjalanan Penulisan Nama-nama Tempat Yang ada Di Indonesia Yang Menggunakan Huruf Kaganga Oke Or Friend I Would Like To Say And This Is Example For How To Write Kaganga Alphabet For The Name Please Like The Name City Or Pillage Or Country Indonesia Oke Oke I Also Can Write Like The Name Around The World From Asia Africa Europe And So On Oke Baik Teman-teman Semuanya Terima kasih Banyak Atas Perhatian Anda Dan Jangan Lupa Buat Anda Yang Belum Subscribe To Support My Channel Untuk Support Channel Saya Oke Thank you Very Much And See Bye Bye